Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel sosmedmaster Nah di video kali ini kita akan berbagi tutorial Bagaimana cara menyembunyikan terakhir dilihat dan online di whatsapp bisnis Namun selanjutnya kita teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar whatsapp bisnis dari channel ini Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mengucapkan terima kasih banyak Oke langkah pertama silahkan buka aja aplikasi whatsapp bisnis yang ada di hp teman-teman Kemudian silahkan pilih titik gaya ada di pojokan atas Selanjutnya teman-teman bisa klik setelan Dan silahkan masuk aja ke privasi ya Disitu ada privasi silahkan di klik Dan di paling atas itu ada terakhir dilihat dan online ya teman-teman Nah teman-teman bisa klik dan mengaturnya disini Apabila teman-teman cuma ingin kelihatan oleh kontak yang sudah teman-teman simpan Teman-teman bisa pilih yang kedua Yang ketiga ini adalah semua kontak kecuali orang-orang yang teman-teman tandai Nah disini teman-teman bisa menendai kembali Kemudian atau pilih tidak ada Kalau yang dilihat oleh siapapun Baik kontak yang sudah disimpan ataupun orang lain Teman-teman bisa aplikasi tidak ada Dan untuk yang di bawah teman-teman bisa atur untuk semua orang Atau teman-teman bisa samakan aja Seperti status terakhir dilihat Berarti akan sama dengan ini Oke setelah itu teman-teman tinggal keluar aja Dan sudah selesai ya Teman-teman gak bakalan ketahuan Kalau teman-teman lagi online Atau kapan terakhir teman-teman online Oke semua tutorial yang bermanfaat Silahkan klik like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dari kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih